Selamat pagi, shalom, ada suka cita? Amin puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dimungkinkan untuk kembali berjumpa dalam ibadah. Minggu pada hari ini sekalipun kita semua masih beribadah dari rumah, tetapi kita harus tetap semangat dalam memuji memuliakan Tuhan. Saat ini kita masuk dalam minggu Advent yang kedua, minggu penantian Tuhan yang kedua. Kita semua rindu untuk kehadiran Tuhan, karena itu mari kita memuliakan Tuhan, mari bangkit berdiri kita lagukan, datanglah Tuhan, datanglah. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Sekali lagi. Datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Nah, adik-adik, adik-adik di rumah ada yang sementara mengikuti ujian akhir semester, ada juga yang sudah selesai. Tentu, adik-adik semua tidak sabar menunggu hasil, tetapi kita berdoa semoga hasilnya semua baik dan memuaskan. Amin. Tiba-tiba saatnya kita akan membaca Masmur dari Kitab Masmur pasal 71 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Masmur 71 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Kita baca sama-sama ya. Kita mulai. Tiba-tiba. Ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah siapakah seperti Engkau? Amin. Firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita semua memasang telinga kita dengan baik. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Firman Tuhan. Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku ku tanam di hatiku ku ingin bertumbuh subur berbuah lebar. Yesus. Yesus tolong padaku. Satu kali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku ku tanam di hatiku ku ingin bertumbuh subur berbuah lebar. Yesus tolong padaku. Anak-anakku sekalian sebelum kita mendengarkan cerita baru. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasihmu dan anugramu kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan kesalahan kami setiap hari. Oleh karena kasih dan anugramu kami akan membaca, mendengarkan, akan cerita firman kebenaranmu. Berkati kami semua agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami di dalam Yesus Kristus kami datang kepada apa di surga. Amin. Anak-anakku sekalian bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kita dengarkan sama-sama ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengarunyakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya aku, sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Rokudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabeth, sanakmu itu, Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, mari kita dengarkan cerita. Ini sudah minggu adven yang kedua. Cerita kita adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Anak-anakku sekalian, ada suatu kota, kota kecil. Belum banyak orang yang mengenalnya. Kota itu namanya Nasaret. Di kota itu ada anak gadis yang sangat cantik. Anak gadis itu dia rajin bekerja. Dia rajin membantu orang tuanya. Nah, suatu hari dia sedang bekerja. Tiba-tiba didatangi suatu cahaya. Cahaya itu sangat terang sekali. Anak gadis itu dia takut dan bingung. Karena anak gadis itu pada saat itu dia belum pernah melihat malaikat Tuhan. Pada saat malaikat itu masih bercahaya. Nah, gadis itu dia berusaha mengangkat kepalanya. Dan dia melihat apa yang terjadi. Malaikat itu berkata. Salam, hai gadis yang diberkati Tuhan. Gadis itu bingung. Oh, ternyata itu adalah malaikat Tuhan. Saya ini hanya seorang perempuan yang sangat sederhana. Kenapa ada malaikat Tuhan untuk menemui sayang. Gadis itu mengangkat lagi mukanya. Malaikat itu berkata lagi. Jangan takut, hai Maria. Oh, gadis yang tadi itu adalah Maria namanya. Aku akan membawa kabar baik dari Tuhan untukmu. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan memberi nama Yesus. Karena dia adalah anak ala Juru Selamat Dunia. Maria bingung dan merenungkan perkataan malaikat itu. Bagaimana mungkin saya akan mengandung, saya akan melahirkan. Sedangkan saya baru bertunangan. Saya belum menikah. Saya belum bersuami. Bagaimana hal itu bisa terjadi. Itu pertanyaan Maria kepada malaikat. Apa jawaban malaikat? Ruh Allah akan datang padamu dan kuasa Allah akan melingkupi engkau. Maka anak itu akan lahir. Dia akan disebut anak yang kudus. Yaitu anak ala. Tetapi Maria bingung. Mana mungkin? Tetapi malaikat mengingatkan dia. Ingat saudaramu Elizabeth. Dia sudah tua. Dia dikatakan orang mandul. Tetapi sekarang dia sedang mengandung. Umur kandungannya sekarang sudah enam bulan. Itu tandanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bila Maria telah dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu mesias. Itu merupakan kasih karunia dari Tuhan. Akhirnya Maria merenung-renung. Oh iya saya ini adalah hamba Allah. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Itulah jawaban Maria kepada malaikat. Akhirnya malaikat itu meninggalkan Maria. Anak-anakku sekalian bagaimana dengan Yusuf tunangan Maria? Yusuf itu tidak mau mencemarkan nama Maria. Dia mau pisah diam-diam. Tetapi pada saat dia tidur. Dia didatangi lagi malaikat Tuhan. Lewat mimpi kepada Yusuf. Seperti yang dialami oleh Maria. Nah anak-anakku sekalian. Kasih Tuhan itu luar biasa kepada Maria. Begitu juga dengan anak-anakku sekalian. Kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita setiap hari. Amin firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Melalui persembahan hari ini. Terlebih dahulu firman Tuhan mengingatkan kita. Dari 1 Thessalonica 5 ayat yang ke-18. 1 Thessalonica 5 ayat yang ke-18. Berbunyi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengucap syukurlah. Kita nyanyikan sambil persembahan kita dijalankan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah mengucap syukurlah mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah mengucap syukurlah. Kita nyanyikan sekali lagi. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah mengucap syukurlah mengucap syukurlah. Berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita hafal sama-sama ya. Kita mulai. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Judul cerita kita pada pagi hari ini yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih atas segala kasih dan anugerahmu. Terima kasih atas penyertaanmu. Kami sudah boleh beribadah. Kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang firmanmu. Berkati kami semua. Berkati anak-anak kami. Agar firmanmu ini boleh kami berlakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kami lewat persembahan kami. Berkati Tuhan Yesus agar boleh dipergunakan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang ada dalam surga, anak-anak kami Tuhan sepanjang minggu ini akan serahkan ke dalam tangan pengasihanmu. Pada saat ini Tuhan anak-anak kami sedang mengikuti semester. Tuhan berkati semua, berikan kekuatan, berikan kesehatan agar dia boleh mengikuti semester sepanjang minggu ini dan dia boleh mengikutinya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati juga orang tua, anak-anak, kekasih kami semua agar kami boleh mampu mengerahkan anak-anak kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada semua anak kami agar dia boleh bersukacita menyambut akan hari natal, akan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan pemerintah kami dari pusat hingga di kota kami ini, Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan, boleh memerintah seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pada saat ini, Tuhan penyakit yang masih ada sampai saat sekarang ini, Tuhan COVID-19. Tuhan tolong kami semua, mampukan kami untuk menghadapi semuanya ini, agar kami boleh laluinya dengan penuh selamat oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan dan terima kami yang berdoa di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapak kami demikian. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang punya kuasa, kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdiri, kita menyanyikan besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku Selalu melingkupiku Di mana-mana diriku Di asunya Kita terima berkat Tuhan Kiranya ia mengasihi dan memberkati kita Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya Amin Kita menutup ibadah kita Kita menyanyikan Selesailah Sekolah Minggu Selesailah Sekolah Minggu Mari kita pulang Pulang, pulang Mari kita pulang Silahkan duduk Demikian ibadah kita hari ini Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan Tuhan Yesus memberkati kita semua Salam Sampai jumpa 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 Terima kasih.